Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa ba'd Baik, kita lanjutkan pelajaran kita walaikah kitab salah satu lusul Karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Kita masih berada dalam pembahasan Al-Aslusani, pokok yang kedua Ma'arifatu dinil islami bil'adillah Pada pembahasan rukun islam yang pertama Apa itu rukun islam yang pertama? Hadati Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Dan yang pertama dari rukun islam yang pertama ini Ini kita sudah bahas ya Itu rukun ashadu an la ilaha illallah Sekarang, wa ashadu anna muhammad rasulullah Dan rukun islam yang pertama itu terdiri dari dua syahadat Oleh karena itu anak SD bilang, anak TK bilang Mengucapkan dua talimat syahadat Yang pertama sudah, ashadu an la ilaha illallah Sekarang, wa ashadu anna muhammad rasulullah Kata syaisal Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Wa dalilu syahadati anna muhammad rasulullah Dalil rukun islam yang pertama itu syahadat anna muhammad rasulullah Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Tawbah ayat 128 Sungguh telah datang kepada kalian Seorang rasul Min'an fusikum Ya rasul tersebut dari diri-diri kalian Ya khitab kepada para sahabat Para sahabat Ya dari jenis manusia Rasulullah s.a.w. juga manusia Ini sifat yang pertama Jadi min'an fusikum Itu dari diri-diri kalian sendiri Azizun alaihima anittum Sangat berat Bagi dirinya apa yang anittum Apa yang sulit untuk kalian Berat untuk kalian Harisun alaikum Dan sangat haris Bersemangat atas kalian Bersemangat dalam Memberi petunjuk hidayah kepada kalian Berupa hidayah Al-Irishyat wal-bayyan Bil-mu'mininah ra'ufun Dan terhadap orang-orang beriman Beliau ra'uf Sangat ra'uf Apa itu artinya ra'uf? Lembut Ra'ufah Ya Sangat lembut Kepada orang-orang beriman Kemudian yang terakhir Rahim Sangat Mengasihi Orang-orang yang beriman Taib Syekhijan disini adalah Lafad Rasul Rasulun min anfusikum Sungguh telah datang Kepada kalian Rasul Seorang Rasul Dari diri kalian Taib Disini Lam Sini Lam Kata Syekh Kalimat ini ada Sumpah yang tersembunyi Takdiruhu Takdirnya Wallahi La'quad Demi Allah Sungguh telah datang Kepada kalian Ini penguat Jadi penguat Jadi disini ada tiga Sumpah yang tersembunyi Lam itu sendiri Dan Kodak Ya enak Kodak masuk kepada Ja'ah Ja'ah fi ilma Fi ilmadhi Kalau Kodak Kodak masuk kepada Fi ilmadhi Maknanya Dua Akik atau Takrib Disini Yang cocok apa Tahkid Betul-betul Sungguh telah datang Kepada kalian Antum tahu ini Datangnya Ya Terutusnya Rasulullah S.A.W. Kepada kita apa Adalah Nikmat Yang Paling besar Diantara nikmat Yang paling besar Diutusnya Rasulullah S.A.W. Kepada Kepada kita semua Maka sini Allah sebutkan Dalam bentuk apa Datang Sungguh telah datang Kepada Kalian Ya seorang Rasul Dari Diri-diri Kalian sendiri Bisa dipahami Disini Kata S.A.W. Ya'akum Kalian siapa Sini Ayuhannas Kalian Seluruh Manusia Karena Mau bikin Islam sendiri Islam Nusantara Mana ada Seperti itu Tidak ada Orang yang berakal Berpikir Seperti itu Karena kenapa Ini Islam Dari dulu Sampai Akhir zaman Sama Yang berubah Apa Zamannya Orangnya saja Yang berganti-ganti Berubah Syariatnya Tetap Orang dulu Solat subuh Doraka'at Nanti Sampai akhir zaman Solat subuhnya Bertambah Doraka'at Terus seperti Semua tata cara Solatnya Apa Manasih Hajinya Umrah Sama Bisa dipahami Yang dulu Disyariatkan Sampai sekarang Disyariatkan Yang dulu Tidak disyariatkan Sekarang juga Sama seperti itu Bisa dipahami Jadi ini Syariat Risalah Nabi SAW Itu untuk Seluruh Manusia Bukan hanya Orang Arab Bahkan Ini mencakup Apa Lijami'i Istakulain Syariat Nabi itu Untuk Seluruh Istakulain Siapa Istakulain Al-Isa Wal-Jin Manusia Dan Jin Jadi Kaum Jin Juga Sama Seperti Kita Ada Muslim Ada Kafir Ada Ahlul Sunnah Ada Ahlul Bina Sama Ada yang Beriman Ada yang Solat Ada yang Kafir Ada yang Tidak Solat Sama Syariat Juga Dibabankan Kepada Mereka Bisa Dipahami Disukur Telah Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Dari Diri Diri Kalian Perhatikan Min Min Anfusikum Min Jin Sikum Min Al-Bashar Itu dari Jenis Kalian Itu dari Manusia Walaisa Malakan Min Al-Mala'ika Rasulullah S.A.W. Itu bukan Malaikat Tapi Manusia Bukan pula Jin Ya Bukan pula Bukan pula Jin Tapi Manusia Karena Antum Anfusikum Khitab Kepada Para sahabat Manusia Dan ini Sunnah Sunnatullah Ketetapan Dari Allah S.W.T Maksudnya Allah Mengutus Kepada Umat manusia Itu Rasul Berwujud Apa Manusia Sama Dengan Mereka Ya Dipahami Supaya Ketemu Ya Yang Mau didakwai Manusia Rasulnya Juga Manusia Mereka Berinteraksi Sama Dengan Yang Lainnya Tujuan Diutusnya Para Rasul Itu Untuk Menjelaskan Agama Kepada Kepada Manusia Yang Diutus Kepada Manusia Malaikat Bagaimana Mereka Mampu Berbicara Karena Berbeda Jenis Tapi Disini Yang Diutus Kepada Manusia Adalah Rasul Juga Dari Kalangan Manusia Manusia Ustaz Bagaimana Kalau jin Mereka Mendengar Seperti yang kita Sekarang Misalnya duduk Belajar di masjid Bisa saja Ada saudara kita Dari kalangan jin Yang ikut mendengar Ikut Menyimak Bisa Bisa Karena kita Kita tidak Melihat Mereka Tapi mereka Melihat Kita Mereka Mendengar Kita Faham Oleh Karena itu Ada kisah Nabi S.A.W. Apa Menda'wahi Kaum Kaum jin Ya Tidak Baca Baca surah Al-jin Baca Akhir Surah Al-Ahqaf Akhir Surah Al-Ahqaf Juz 26 Awal Juz 26 Akhir Surah Al-Ahqaf Baca Bisa Faham Sifatnya Lagi Apa Azizun Alayhi Ma'anitum Aziz Sangat Berat Atas Beliau Alayhi S.A.W. Apa Yang Menyusahkan Kalian Ya'ani Syakun Alayhi S.A.W. Sangat Berat Atas Diri Nabi S.A.W. Ma'anitum Ay Ma'yasyuk Alaykum Apa Yang Berat Atas Kalian Disini Dipahami Bawasanya Apa Syariat Nabi S.A.W. Itu Mudah Ya Karena Apa Allah Sifati Nabinya Azizun Alayhi Ma'anitum Berat Bagi Dirinya Apa Yang Menyusahkan Kalian Faham Oleh Kira-kira Nabi S.A.W. La Yuridu Lahal Masyak Tidak Menginginkan Sedikitpun Untuk Umatnya Masyak Kesulitan Oleh Karena itu Ada Kaedah Dalam Kaedah Fikih Adanya Kesulitan Itu Mengharuskan Adanya Kemudahan Kita Tidak Mampu Solat Berdiri Boleh Duduk Nampu Solat Afan Kita Solat Afan Wajib Berdiri Tidak Tidak Mampu Berdiri Boleh Duduk Nampu Duduk Boleh Berbari Kapan Ada Masyak Disitu Pasti Ada At-taisir Kemudah Kemudahan Dalam Syariah Syariat Bisa Dipahami Kemudian Sifat Selanjutnya Harisun Alaikum Nabi Sallallahu Sallam Sangat Bersemangat Atas Kalian Perhatikan Kata Syekh Sallallahu Fawazan Ala Hidayatikum Wa Ikhrajikum Minan Zulumati Ilan Nur Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Orangnya Betul-betul Semangat Dalam Memberi Hidayah Kepada Kalian Hidayah Apa Sini Kita sudah pernah sebutkan Pembahasan Hidayah Ada Dua Yang pertama Hidayah Taufiq Walilham Yang kedua Hidayah Tul-Irsyad Walbayyan Ini ketika Disandarkan Hidayah Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Berarti Apa Hidayah Tul-Irsyad Walbayyan Hidayah Berbentuk Bimbingan Arahan Dan Penjelasan Nabi Mampu Bahkan Beliau Yang paling Sempurna Dalam Hal tersebut Tidak ada Yang lebih Sempurna Dari Penjelasan Mimbingan Dari Nabi Sallallahu 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 Sebaik-baik Petunjuk Petunjuk Nabi Sallallahu Penjelasan Juga seperti itu Paling jelas Paling terang Dalam Menjelaskan Kebenaran Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Beliau juga Sangat semangat Untuk Mengeluarkan Kalian Dari Kegelapan Kegelapan Menuju Cahaya Dari Kegelapan Kesyrikan Menuju Cahaya Tauhid Kegelapan Bid'ah Menuju Cahaya Sunnah Kegelapan Maksiat Menuju Cahaya Ketaatan Kegelapan Kebodohan Menuju Cahaya Ilmu Bisa dipahami? Baik Bilmu'minina Ra'ufurrahim Terhadap Orang-orang Beriman Beliau Sangat Ra'uf Apa Ra'uf Dari Ra'ufah Wa He Ar-Rifqu Wa Lutuf Lembut Beliau Sangat Lembut Kepada Orang-orang Beriman Begitapulah Rahim Sangat Rahmah Sangat Sayang Kepada Orang-orang Beriman Bisa dipahami? Ini Sifat Dari Nabi Sallallahu Sallam Di sini Allah Menyebutkan Lima Sifat Untuk Nabi Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Rahim Kita lihat Dan dikhususkan Untuk orang-orang Beriman Karena ini Untuk orang-orang Beriman Saja Ada pun Orang-orang Mushrikin Orang-orang Kafir Beliau Keras Tegas Bukan berarti Menghalangi mereka Dari dakwah Ya Faham ini Jawah lihat Tentang Surah Abasa Ya Kisah turunnya Beliau Posisi apa? Sedang mendakwahi Besar Kurish Dakwahi Dengan lembut Dengan Hikmah Bisa Bisa dipahami Tapi asalnya Beliau itu Kepada orang-orang Beriman Ra'uf Rahim Ada pun orang-orang Kafir Beliau Keras Tegas Orang-orang Masyrikin Orang-orang Kafir Orang-orang Menentang Faham? Baik Kemudian beliau Ya Asyik Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Menyebutkan Tentang Makna Serta Konsekuensi Dari syahadat Anna Muhammad Rasulullah Apa maknanya Ketika kita Meikrarkan Saya Bersaksi Bahwasannya Muhammad Sallallahu Wasallam Adalah Utusan Allah Apa konsekuensinya Di sini boleh disebutkan Empat Yang pertama Ta'atuhu Fima'amar Ta'atuhu Fima'amar Kita harus Ta'at Kepada Nabi Sallallahu Wasallam Pada perkara Yang beliau Perintah Yang kedua Watasdikuhu Fima'akbar Kita harus Membenarkan Seluruh Perkara yang Beliau Khobarkan Yang ketiga Wajatinabu Ma'ana'ah Anhu Wazajar Kita Menjauhi Seluruh Perkara yang Beliau Larang Yang beliau Peringatkan Kita darinya Dan yang terakhir Yang keempat Wa'ala Yu'badallahu Illa Bima'asyarak Itu Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tidaklah Diibadahi Kecuali Dengan Apa yang Allah Syariat Syariatkan Beliau Bahasanya Apa? Makna Makna Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Empat Ini Makna Sekaligus Konsekuensi Keharusan Kalau kita Mengucapkan Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Maka Kita harus Wujudkan Empat Kita harus Taati Perintah-perintah Nabi Rasulullah Kita harus Membenarkan Perkara-perkara Yang beliau Khobarkan Kita harus Meninggalkan Menjauhi Apa yang beliau Larang Kemudian yang terakhir Kita beribadah Kepada Allah Harus Sesuai dengan Tuntuh Tuntunan Nabi Rasulullah Ini Ini baru Ini baru Benar Wah Syahadu Anna Muhammad Rasulullah Syahadat Wah Syahadu Anna Muhammad Rasulullah Oleh Karena itu Sesuatu yang Bertentangan Kalau Dia bersyahadat Seperti itu Kemudian Dia tidak taat Pada perintah Nabi S.A.W. Dia tidak Membenarkan Apa yang dikhobarkan Oleh Nabi S.A.W. Dia malah Melakukan Apa yang Dilarang Dan Dia beribadah Kepada Allah Tapi Ternyata Menyelisihi Tuntunan Dari Nabi S.A.W. Karena Nabi adalah Utusan Allah Perintah Kita Solat Ya Bagaimana Tata cara Solat Allah Utus Kepada Kita Seorang Rasul Yang Menjelaskan Kepada Kita Bagaimana Itu Solat Allah Suruh Kita Membayar Zakat Betul Kita Tahu Kewajibannya Bagaimana Caranya Kita Membayar Zakat Harta Apa Saja Yang Wajib Dikularkan Zakat Berapa Besarnya Siapa Saja Menerima Itu Kita Dapat Dari Siapa Rasul Nabi S.A.W. Bisa Dipahami Terus Seperti Itu Dan Ini Banyak Tidak Dipahami Oleh Kau Muslimin Cukup Dulu Kita Ulangi Lagi Sedikit Baru Kita Lanjut Sekian Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum 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 terima kasih